Nah oke sih ya kita ada di desa nih guys ya nah jadi katanya di desa ini cuy ada lokomotif yang teknologinya itu udah canggih banget loh guys ya waduh teknologi apa itu guys Nah kita akan pergi ke stasiunnya aja nih guys ya kita lewat sini lah guys ya supaya kita ketabrak kereta cuy Oke ketabrak kereta cuy udah sih mampus sih nah itu dia guys lokomotifnya udah mulai kelihatan tuh guys ya Nah lokomotif kayaknya CC206 cuy tapi apa yang beda nih guys ya Nah oke guys kita masuk ke jalan aspal widi di sini kita punya si lokomotif CC206 terbarunya loh cuy ya Nah oke guys kita lihat cuy wih ada dua guys ya yang dimana ini kalian bisa ganti ganti loh skinnya dan katanya ini tanpa kontroler cuy widi guys Penasaran cuy bagaimana lokomotifnya kita akan langsung gasken guys Halo guys kenalkan gue GioNS jadi balik sama gue GioNS di GioNS1080HD nih guys Sekarang GioNS mau share addon buatan sendiri lagi cuy ya yaitu addon lokomotif CC206 tercanggih yang udah bisa dipakai tanpa kontroler nih guys Nah bagaimana sih guys ya dan apa keunggulannya cuy ya Nah oke sih ya sebelum kita lanjut cuy angka baiknya buat kendom subrek silahkan subrek sekarang juga semua itu gratis Gak doang ya kan subrek, subrek itu gratis cuy ya Nah jadi kita akan langsung gasken aja nih guys buat si review lokomotifnya ini guys Nah oke sih ya jadi kita udah di worldnya disini cuy kita sekarang udah punya lokomotif CC206 2BJ cuy Nah oke guys ya untuk lokomotif CC206 ini kita akan langsung review aja di bagian yang logo KI cuy Nah pertama cuy untuk di bagian depan cuy di atas sini cuy dia itu punya lampu yang bisa nyala kalau malam hari guys Jadi mantap banget cuy ya fitur pertama langsung muncul cuy Lanjut cuy disini ada semboyan cuy ini namanya semboyan ya guys ya ini guys Yang dimana itu buat kasih sinyal atau semboyan tertentu ke dari kereta ini cuy mantap sekali guys Nah disini ada dua jendela yang dimana dia itu detail banget cuy udah real scale dan kayak asli cuy Dan kalau misalnya ini detail banget real scale cuy dimantap cuy ya Dan kalau misalnya disini juga ada wiper yang bisa gerak cuy Nah V langsung keluar fitur kedua cuy mantap sekali ya bisa wipernya bisa gerak kira-kira kayak gimana itu guys Nah kita lanjut nih guys disini cuy di bagian bawah sini ada ceng log pertama cuy ya itu kita benerin si penutup kotak pasir ini cuy ya Karena dulu itu dia mendelep ntar kenapa cuy kayak rusak gitu cuy Nah di teknologi terbaru dia itu udah bagus kayak gini cuy untuk si penutup kotak pasirnya kayak gini cuy ya Nah jadi udah ada dua disini untuk buka tutup supaya masukin pasir cuy Nah ok guys ya FUI cuy kalau misalnya kotak pasir itu digunakan buat supaya lokomotif gak selip cuy Mantap banget cuy ya kalau misalnya lokomotif lagi basa-basa hujan Nah jadi sistem di roda akan menyemprotkan pasir dari kotak pasir ini guys Nah jadi lanjut cuy ya disini ada di tengah logo KAI cuy alias kereta api Indonesia guys Nah disini juga ada pegangan-pegangan yang udah detail banget cuy Nah kita masuk ke ceng log kedua disini dia itu tambah detail lagi di bagian sini cuy Nah disini dia udah tambahan pegangan di bagian depan sini guys yang dimana dulunya gak ada cuy Nah ini untuk di bagian sini cuy kayak ada hiasan-hiasan kotak gitu cuy gak tau buat apa cuy Nah disini juga ada ini guys kotak-kotak lagi disini guys yang dimana aslinya kayak gitu cuy Nah disini juga kayak ada buat colokan listrik gitu cuy ya Nah untuk bagian bawah cuy disini kita itu punya lagi lampu dan semboyan yang bisa nyala kalau malam atau kalau gelap cuy Mantap kecang kali cuy canggih ya guys ya Nah jadi dia kayak gini cuy untuk semboyannya warna-warni dan bagus banget cuy kayak asli lah guys Nah untuk bagian co-catcher disini cuy yang warna-warni merah ini namanya co-catcher cuy Dia itu gila bertekstur ya guys ya gak cuma polos doang guys Yang dimana dia itu ada detail-detail kayak ini cuy Kayak ada tiang-tiang gitu cuy Dan jangan lupa rantai detail khas GONS ini ya guys ya Ini adalah rantai detail khas GONS cuy Ada selang-selang juga cuy dan ada coupler khas GONS yang gak usah ditanya lagi ke detailannya cuy Kayak asli ini mah guys Nah lanjut cuy disini kita itu mau review di bagian sampingnya guys Nah jadi di bagian samping itu cuy Pertama ada si CC261301 dan ada logo KI dan dipo induksi dotopo cuy Nah oke saya akan bisa korek di kolom komentar cuy ini bener dipo induksi dotopo atau enggak guys Nah dia lanjut cuy disini untuk bagian atas Dia itu ada anu cuy dia itu ada ini ya guys ya Alis ada jendelanya cuy Nah jadi jendelanya ini dua kayak gini cuy Mantap banget cuy dan bisa dibuka tutup kode dunia nyata dan detail-detail juga di atas cuy Supaya gak kejatuhan hujan guys Nah untuk kebagian bawah sih cuy dia itu ya biasa lah guys ya Nah oke sih ya kita akan langsung review lanjut aja di bagian sampingnya cuy Nah disini kita itu mau langsung ke bagian samping yang logo panah aja cuy Karena sama guys Nah di bagian samping disini cuy pertama kita punya si pegangan ini cuy Yang dimana pegangannya udah detail lah guys ya Gak usah dijelasin lagi guys Karena ini udah gak kotak-kotak lagi cuy Oke lanjutnya guys disini itu ada ini guys Untuk di bagian samping dia itu ada detail-detail mesinnya cuy Yang dimana dia itu udah pake detail sedetail ini cuy ya Mirip-mirip add-on trend simulator ataukah lah bahkan aja guys Nah disini juga wih didi mantap banget cuy detailnya guys ya Dan untuk bagian belakang dia udah detail banget guys Gak usah jelasin lagi sini ada dua lagi pegangan cuy Nah oke siap kita lanjut disini cuy untuk bagian atasnya guys Nah untuk bagian atasnya disini cuy Dia itu pertama ada klakson cuy wih di mantap cuy ya Nah jadi klaksonnya udah bener-bener klakson cuy Yang dimana dia bisa ngeluarin suara ya guys ya Bukan klakson kotak-kotak guys Wih di gila sih guys Wih ini detail banget cuy klaksonnya ada satu dua dan Satu dua lagi di ujungnya cuy Nah jadi empat ya guys ya Nah jadi disini juga ada ventilasi cuy Dia itu buat ngeluarin panas yang ada dalam mesin cuy Kalau perangkap bisa meledak dia guys Nah sini cuy ada kayak ventilasi lagi cuy Nah ini cengelok kedua ya guys ya Yang dimana cengelok ketiga maksud saya Dia itu tambahin ventilasi ini guys Nah ini ada tekstur-tekstur dan ada cerobong asap cuy Yang dimana cerobong asap ini dibuat apa ya guys ya Dia itu bisa buat kobong cuy Betulnya ini lokomotif udah bisa support refleksi PBR kayak gitu cuy ya Nah dibagian dalam interior cuy Sekarang kita mau review si interiornya nih guys Nah katanya ada perubahan nih Jadi tambah secanggih cuy ya mantap cuy ya Dia itu bisa dua tempat duduk Kalian dua orang ya guys ya Nah jadi di bagian sini di asisten masinis Dia itu ada gak tau ini buat apa cuy Bagi kalian yang tau tulis kolom komentar guys Ada tempat kayak kantong gitu cuy Ada apar cuy alat pemadam kebakaran ringan cuy Dan ada radio cuy mantap cuy ya Radionya gila udah detail banget Dan lampu-lampunya bisa nyala kalau malam cuy Nah ada puteran-puterannya disini guys Dan pokoknya detail banget cuy Gila sih guys ya Nah lanjut cuy disini cuy Untuk bagian sini cuy Ada daftar radio loko cuy Ada radio gak mungkin Gak ada daftarnya guys Disini ada daftar radio loko real life cuy ya Jadi ini ada daftar asli cuy Nah mantap banget Disini ada indikator-indikator layar Yang udah canggih banget cuy disini guys Dia lagi idle Dan disini cenglog keempat Dia itu udah nambahin ini guys ya Mana itu guys Nah ini guys Kayak tombol-tombol disini Di bagian bawah indikator ini cuy Nah disini juga ada kayak ketentuan-ketentuan Yang kalian bisa baca sendiri lagi sih ya Males gue bacanya cuy Nah sini ada tuas yang bisa gerak cuy Kalau kita nyalain Atau kita jalanin si lokomotifnya cuy ya Jadi mantap Oke isinya kita lanjut disini cuy Karena kita udah review si kaya Kita sih tinggal review yang panah cuy Nah cuy untuk yang logo panah ini cuy Dia itu cuma mengubah Gak cuma sih guys Jadi dia baik perubahannya guys Pertama dia itu di logo cuy Nah logonya itu jadi logo panah cuy Mantap kali ya guys ya Untuk co-catchernya dia jadi co-catcher hitam Khas CC206 guys Disini juga dia itu ada ini guys Wih di mantap banget cuy Ada lokomotif CC206-1302 cuy ya Plat nomornya berubah dia guys Nggak lupa ada logo panah dan dipo induksi diotopo cuy Dan untuk liverynya cuy Dia ini lebih terang ya guys ya Dia itu lebih terang banget cuy Alis lebih bagus cuy ya Lebih bersih lagi Karena ini livery awal waktu dia datang cuy Nah kita lanjut ke dalam interiornya disini guys Nah untuk interiornya dia itu jadi beda cuy Dia itu kayak lebih terang aja cuy ya Lebih bercahaya ya guys ya Lebih berwarna gitu guys Karena dia itu warna livery waktu datang cuy Jadi aslinya kayak gini cuy Nah kalau udah kayak gini cuy udah beda guys ya Udah di chat-chat ulang ya guys ya Alis perawatan bulanan ya guys ya Nah jadi kayak gini cuy Untuk si lokomotifnya cuy Dan mana fitur canggih yang kau janjikan itu Nah oke guys ya Ini adalah fitur canggihnya cuy Yaitu pertama kereta api tanpa controller cuy Pertama kita itu mau hilangin dulu ya guys ya Si lokomotif ini guys Karena kita mau review si fitur canggihnya guys Nah disini cuy kita itu mau preview ini guys Kita cari Nah jadi guys Secara fitur canggih pertama adalah Untuk meletakannya cuy Nah disini kita bisa lihat cuy ya Kita tidak pakai controller apa-apa Untuk kereta cuy Ini objek controller untuk objek Dan ini hanya lokomotif CC206 nya Nah ini guys ya Kita cuma begini doang guys Dan kita lanjut disini cuy Nah pertama cuy Penggunaannya cuy Nah jadi guys Bagikan yang pemula Kain bisa itu lanjut begini cuy Nah jadi guys Caranya Buat masangnya Nggak usah pakai nemtek Anfield comment block cuy Nggak usah guys Tapi tinggal kayak gini cuy Nah pertama cuy Kain tinggal buka inventory Dan kita ketik JIO cuy Disini kita keluar lokomotif CC206 semua Jangan lupa ambil toolsnya guys Nah abis itu contohnya Gue memakai yang KAI nih guys Kita tinggal pencet Naikin Dan kita dorong ke arah yang kita mau cuy Jadi kayak gitu cuy ya Gila cuy Cepet banget cuy Nggak sampai 15 detik kayaknya tadi cuy Nggak sampai 10 detik cuy Disini kita berhasil summon si lokomotif CC206 Yang bisa langsung dijalanin cuy Nah jadi itu fitur pertama cuy ya Jadi dia itu kemudahannya cuy Udah detail gampang pula guys Nah oke Saya dibagikan yang disini cuy Kalau misalnya kalian masih mau pakai controller Juga bisa cuy Tapi kita akan jelasin nanti cuy Tapi dasarnya ini adalah kereta api tanpa controller cuy Nah lanjut cuy Kita ke fitur kedua cuy Yang dimana dia itu Kita akan drive Waktu kita naik Kita dapat welcome cuy Mantap Dapat kata tersambutan cuy Nah disini adalah fitur kedua Yaitu tools cuy Nah jadi ini adalah toolsnya cuy Mantap cuy Kita udah gak ngebakai dulu lagi cuy Bisa buat nablog player itu guys Nah disini itu Tools lokomotif CC206 Kita klik dimana aja cuy Wadidaw cuy Gila cuy Mantap banget disini guys Kita langsung keluar CC206 Fitur kayak UI Kayak gini cuy Udah gak perlu pakai item Yang repot repot reward ya guys ya Dimana cuy Pertama kita mau start train dulu guys Yang atas ini yang ijo guys Oke mantap cuy ya Kita udah bisa ngestart si lokomotif CC206 Cuy Tuasnya gerak cuy Artulisan lokomotif on cuy Widi suaranya lho re Enak banget dengernya cuy Nah mantap banget disini cuy Kita lagi tunggu ngestart si lokomotif CC206 cuy Oke guys suaranya udah habis Berarti udah mulai Dia udah ke start ya Disini lanjut cuy Disini ada wiper guys Nah kalau udah start kita bisa nyalain wiper nih guys Wih mantap cuy ya Ini adalah wipernya cuy Yang dimana dia itu canggih dan realistis Bisa berfungsi saat tidak hujan cuy Nah gak cuma hujan aja cuy Dia itu cerakain juga bisa nyala cuy Gak cuma hujan doang cuy Lanjut cuy Disini lanjut kita ke horn ya Yang dimana ini adalah Klakson lokomotif CC206 cuy Nah kalau kalian mau spam ya Kalian bisa begini guys Nah begini guys Kalau kalian mau spam klakson cuy Tapi jangan lagi saya ribut cuy Nah jadi mantap cuy ya Kita lanjut ke fitur selanjutnya Ini ada bell Nah ini ada bell lokomotif on cuy Dimana dia ini udah nyalain si bell lokomotifnya ini guys Mantap banget ya guys ya Untuk bellnya bell has CC206 guys Oke lanjut di bagian terakhir ada break Nah ini digunain kalau misalnya kita itu Udah jalanin si lokomotif CC206 ya cuy Nah sekarang kita lagi ada di fitur dasar Yaitu fitur aslinya Tanpa controller cuy Nah jadi cara majunya gampang banget cuy Kalian tinggal pencet Maju aja guys Kalian jalan biasa loh guys Dan ini pelan guys Dan ini sudah mulai cepet nih guys Nah kita mau mulai cepet nih Nah udah cepet isinya cuy Mantap sekali lah guys ya kita itu berhasil melaju Pake kereta api yang tanpa controller cuy Jadi mantap banget cuy ya Nah jadi guys jangan khawatir cuy Bang bagaimana bang Ini kan tanpa controller gimana cara berhentiinnya cuy Kita tinggal ambil tools Kita tinggal pencet brake Oke mantap cuy ya Dia itu berhasil berhenti cuy Dan berhentinya realistis cuy Adisan rem brake Sama ada bunyinya guys Nah kita mau lanjut lagi nih Kita mau lanjut jalannya guys ya Nah ini buat journey kalian Kayak machinis asli cuy Jadi mantap banget cuy Ada rem dan lain-lain cuy Dan yang enaknya ini tanpa controller cuy Udah ringan ya guys ya Jadi gak usah tambah-tambah add-on lagi guys Dan gak usah repot-repot masang tentunya ya guys ya Nah lanjut cuy Di sini itu kita mau lihat nih guys Sampai stasiun sebelah sana cuy Widih kita lagi lewat jembatan nih guys Oke kita gabut Kita mau nyalain wiper dulu guys Jadi mantap sekali lah guys ya Nah kita lagi lewat-lewat jembatan nih guys Biswi di jembatannya lumayan terjal Ya bisa tinggi banget ini guys Ya gak tinggi-tinggi amat lagi sih Tapi setidaknya bagus cuy Kita bisa lihat aja cuy Contohnya gue itu udah mau berhenti disini cuy Oke cuy dia itu udah berhenti kayak gini cuy ya Nah dia berhasil keberhenti cuy Nah oke kita lanjut aja Jalan lagi nih gak Kita tinggal dorong pencet gini aja cuy ya Oke mantap 2 Kayaknya ini Lirung aja gas ken cuy Oke kayaknya udah guys ya Kalau bisa kita kejauhan nanti bensinnya Abis cuy Soalnya kita mau pake Ini keretapi ini Buat dinas lagi nanti cuy Jadi kayak gitu adalah reviewnya cuy Nah oke sih ya Jadi terima kasih nonton Dan jangan lupa like, share, dan subscribe cuy ya Dan kalau ada yang tanyain kolom komentar Tanyain aja cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax